Oke guys selamat datang kembali di Violetas Dairy Hari ini aku sedikit mau menceritakan tentang Ciro Ciro ini adalah anjing kesayangan aku Dia berjenis pudel Dan dia lucu sekali Lalu kalau dia sedang mendengarkan orang itu Dia selalu miring kepalanya Kayak begitu Terus dia ini selalu bikin aku kangen kalau lagi pergi Kebetulan selama aku sama dia aku baru dua kali meninggalkan dia Tiga kali deng Dan setelah itu aku gak pernah mau berani meninggalkan dia lagi Karena dia nangis-nangis Kasian sekali Jadi kemana-mana harus sama aku Gitu Ciro disini itu Anjing yang good banget Dia gak pernah bikin kesel Dia itu lucu banget Dan manja banget Dan selalu nurut sama aku Saat ini aku coba ngelatih dia Untuk tidak memakan makanan yang tidak aku perintah Seperti ini Dia aku suruh Dia aku berikan perintah leave it Dan dia meninggalkan makanan itu Atau mengacukan makanan itu Sebelum dia diberikan makanannya Seperti ini guys Kalau aku belum hitung sampai kelima dia gak akan mau makan Dan yang dibawah pun kalau belum dikasih Dia gak akan makan guys Gitu Jadi Ciro ini sebenarnya pinter banget guys Dia ini gak pernah gak nurut Kalau diberikan perintah Kita gak maksa-maksa Kita gak pernah Menekan dia Supaya menuruti kita Enggak Kita berikan dia kebebasan juga Dan dia ini Salah satu anjing yang Agak-agak Bener-bener lucu banget ya Kalau dimarahin itu dia kayak gini nih Langsung buang muka Ngebelakangin kita Mantatin Terus dia habis itu Pasti langsung Nyamperin aku Maksudnya ngebaik-baikin gitu guys Nah kayak gini nih Terus dia itu ya Di kandang itu dia gak pernah cengeng Gak pernah rewel Kecuali pada saat aku pengen bersih-bersih nih Dia lagi seneng-seneng main Tiba-tiba dia dimasukin kandang Dia pasti akan nangis Jadi kita itu gak boleh memaksakan dia Untuk langsung masuk kandang Karena dia akan merasa seperti dihukum Begitu Lihat seperti ini Dia di kandang itu main-main aja Dan Ingat Kita harus selalu membersihkan kandangnya ya guys Setiap hari Kalau perlu Sehari tiga kali Kalau perlu ya Kalau kalian memang sayang dengan anabul kalian Kalian harus sering-sering membersihkan area tempatnya dia Gitu Kenapa Karena Pertama Untuk selalu menjaga kebersihan Dari Misalkan Kalau kotor kan Biasanya kadang bikin anabul kita Bisa jadi jamuran ya Bulunya Atau kulitnya bisa jadi iritasi Atau dan lain-lain gitu Ciro ini selalu aku bersihkan Seminggu sekali Aku Mandiin dia Dan lucunya guys Pada saat dia tidur Ya Dia itu harus nonton upin-ipin Kalau dia gak nonton upin-ipin Dia gak akan tidur guys Kayak gini nih dia Sibuk-sibuk-sibuk Begitu dikasih nonton upin-ipin Dia langsung anteng guys Gitu Tanpa kita masukin kandang pun Atau dengan dimasukkan ke kandang pun Dia akan anteng Seperti ini guys Lihat Dia memang lucu sekali Dia kalau mau bobo itu Harus nonton sesuatu yang bikin dia Ketiduran Gitu Jadi dia Setelah nonton upin-ipin ini Ntar lama-lama dia ketiduran nih guys Gitu Jadinya seperti ini guys Beginilah dia Kalau mau bobo Dia harus nonton upin-ipin dulu Terus kalau dia udah ketiduran Aku selalu pindahin dia Ke Tempat dia tidur Dan dia itu gak pernah pindah-pindah lagi Aku Begitu dulu guys Sampai disini dulu video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya